Perenang internasional asal Kalimantan Selatan, Rianti Oktaviera Nita, mengakhiri tugasnya di bangku pelatihan nasional belum lama tadi, kini ia kembali ke Kalimantan Selatan dan menunggu pemanggilan dari NPC Council untuk bersiap menghadapi pekan Paralimpik Nasional tahun depan. Diakui wanita 27 tahun ini, kini ia pun masih belum bisa mengikuti program latihan dan menjalani masa recovery usai pemusata latihan di nasional. Saat ini berarti sudah tidak tergabung di pelatnas lagi ya? Sudah, sudah pembubaran. Ini sudah mulai latihan intens kah atau gimana nih? Kalau untuk atlet yang sudah di sini di Banjarmasin kan mereka setiap latihan, tapi belum latihan maksudnya belum bujur-bujur ya. Ikut program latihan, karena belum ada panggilan dari NPC Council lagi. Nah ini kalau untuk di peparnas nanti masih tetap satu nomor kah bertanding? Tetap satu nomor kayak biasanya. Tidak ada perubahan ya? Iya, tetap. Karena pelatnas atlet elit loh, jadi harus tetap satu nomor. Ada harapan untuk peraturan itu dirubah kah? Sebenarnya pengen semua atlet yang elit tuh pasti menginginkan ada perubahan ya minimal sebagainya dua lah kan. Tapi kita belum tahu gimana nantinya keputusan dari pemerintah atau keputusan dari MPC. Pada peparnas nantinya, Rianti yang berstatus atlet elit hanya diperbolehkan main di satu kelas saja. Ia pun berharap adanya perubahan pada regulasi ini oleh NPC Pusat.